Halo teman-teman, jadi disini saya mau ngomongin sedikit tentang kartu internet yang sebenarnya baru aja saya beli Cuma belinya sih udah tanggal 2 April kemarin Ini kartu internet dari Bayu ya, Telkomsel ya teman-teman ya Ini saya membeli tanggal 2 April kemarin Seharga Rp50.000 dengan kuota 10GB teman-teman Biasanya saya menggunakan OMG dari Telkomsel yang Rp40.000 3GB Karena kan memang kalau di rumah kan saya udah pakai ISP ya dari Indy Titik-titik-titik, ya teman-teman bisa nebak lah dengan kecepatan 30 Mbps Jadi untuk keluar-keluar aja dikit-dikit Saya butuh paket internet ya Makanya saya ngambil paket internetnya yang murah OMG yang 3GB dengan harga Rp40.000 Nah, hanya disini saya penasaran sekali dengan Bayu ini Bayu ya Yang bikin nagih ya Ini Rp10.000 Giga Rp50.000 Telkomsel Nah, jadi saya pun membelilah Mencoba membeli Sudah 8 hari Sejak pembelian dan baru diaktifin kemarin sih 2 hari yang lalu Baru saya aktifin Untuk pembeliannya sendiri teman-teman mesti memasukkan alamat email ke sini Jadi saya lupa tuh masukin email Jadi intinya saya lupa lah memasukkan email saya ke situ Akhirnya saya di chat sama CSnya Ditanyakan Ah, ini lupa memasukkan email Abis itu Minta emailnya biar bisa diaktifin Akhirnya setelah saya kirim yaudah Karena memang saya belinya dari tanggal 2 sih Ini ya akhirnya enggak Enggak apa namanya Belum saya aktifin nih Baru 2 hari yang lalu lah Ini kurang lebih penampakannya seperti ini Ya, Bayu Ini udah saya buka sih ya Di dalamnya dapetnya gini doang sih Terus disini juga udah saya pasang ya Udah saya pasang ke HPnya teman-teman Disini ada panduannya Disini ada kartunya seperti biasa standar Yang keren dari Bayu ini dia ada ini nih Colokan SIM card ini ya Keren banget sih Ya Desainnya juga ya keren sih Menurut saya keren Marketingnya bagus sih ya Bayu Nah, jadi singkat cerita Saya masukin lah kartu Bayu itu ke HP saya yang ini ya Yang Xiaomi Redmi Note 8 ini Sebelumnya kan saya pakai kartu Telkomsel Jadi saya simpan di SIM 1 ya Untuk kartu Telkomsel bawaan saya Nah, Bayu saya masukkan ke SIM 2 Setelah itu saya coba aktifasi Ternyata gagal teman-teman Rupanya disini panduannya nggak boleh Ya Saya sih nggak baca Saya kira sama aja Jadi taruh Bayunya itu di SIM 1 teman-teman Jadi SIM 2-nya harus dikosongin dulu Jadi akhirnya saya keluarin dulu SIM 1 yang bawaan saya Telkomsel saya Saya keluarin Terus saya masukin Bayunya Setelah itu baru diaktifasi Jadi disitu Pertama-tama ya teman-teman Mesti install dulu Bayunya disini ya Bayunya seperti ini Nah Setelah dimasukkan kartunya Dia akan muncul activate gitu ya Habis itu activate Setelah itu register teman-teman Jadi teman-teman tinggal register Ya masukin nomor KTP sama nomor KK sih Setelah itu langsung aktif Nah disini baru saya pakai sedikit sih 9,98 GB Untuk nomor saya sendiri Ya ini teman-teman ya Awalnya saya beli Bayu ini buat injek Ternyata setelah pemakaian keren gitu ya Kayaknya sih keren Akhirnya rencana saya pakai sih Buat SIM 2 saya Buat pendukung dari HP saya ini Jadi pakai 2 ya Saya ada satu lagi Yang di HP LG ini Saya ada satu lagi Sebenarnya ini yang Buat nomor YouTube ya teman-teman ya Terus ada sebenarnya satu lagi Ini Nexus 5 Cuma Nexus 5 itu saya Khususkan untuk penetrasi gear gitu ya Buat HP penetration lah gitu Saya bawa sehari-hari Cuma saya simpannya di tas gitu Jadi nggak dibawa di pocket gitu ya Nggak masuk ke pocket lah Kalau HP 2 ini LG sama Xiaomi ini Saya simpan di pocket sih Balik lagi ke Bayu-nya Nah jadi awal ceritanya Saya beli Bayu ini untuk injek ke modem ya Saya kan kemarin-kemarin Udah beli router-router Jadi nanti kartu Bayu ini Rencana mau dimasukin ke modem Terus dijadiin wifi tambahan gitu ya Cuma kayaknya sayang Dikarenakan saya mau pakai ke SIM 2 Jadi akhirnya saya bakalan beli lagi nih Yang SIM card Telkomsel Unlimited Belum datang Mungkin kalau nggak hari ini Mungkin besok datang SIM cardnya Yang Unlimited Max gitu ya Ya itu buat injekan lah teman-teman ya Kurang lebih begini aja sih Sharingan saya mengenai Bayu ya Pengalaman saya mencoba kartu Bayu dari Telkomsel Menurut saya keren sih Akhirnya kepincut Jadi saya gunakan sebagai SIM 2 ya Nah disini kalau teman-teman lihat Di network saya ada 2 Ini ada 1 Telkomsel dan 1 lagi Bayu teman-teman ya Bayu Ya disini udah dipakein mobile datanya Lewat Bayu aja Kalau yang 1 lagi mobile datanya saya matiin Ya kurang lebih sih begini aja Review singkat saya Pengalaman saya mencoba Bayu Baru 2 hari sih mencobanya Cuma membelinya udah kurang lebih sekitar 8 hari Ya semoga aja yang buat teman-teman yang penasaran Dengan Bayu Bisa mencoba Bayu sih teman-teman ya Kurang lebih begini aja video saya kali ini Jangan lupa untuk like jika suka Comment juga dan subscribe pastinya Oke terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax